Dalam Semarak, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Kecamatan Warat Timur menggelar rangkaian acara. Salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu adalah Lomba Masak Tradisional Kapurung yang diadakan di Kelurahan Pontap, Senin 21 Agustus 2023. Lomba Masak Kapurung sebuah hidangan khas Lawesi Selatan menjadi fokus dalam lomba ini. Dengan semangat untuk melestarikan budaya lokal dan menghormati warisan leluhur, warga Kecamatan Warat Timur berbondong-bondong mengikuti kompetisi yang berlangsung dengan penuh keceriaan. Para peserta lomba dengan hati penuh kebanggaan memamerkan keterampilan memasak mereka dalam menghidangkan masakan yang lesat dan autentik. Tim juri terdiri dari para ahli kuliner menilai setiap hidangan dengan seksama mulai rasa, tekstur, presentasi dan juga nilai keaslian dari masing-masing hidangan yang disajikan. Masyarakat, masyarakat, lomba masakan atau cipta menu yang bahannya dari bahan lukal, yakni keburu, dange, lawan, dan lain sebagainya. Ini dalam kaitannya pesta rakyat, semara kemerdekaan yang dihidangkan ke-8 di tingkat kelurahan lomba-lomba di Jomotan Warat Timur. Sangat luar biasa dan saya sangat organisasi kepada pemerintah, 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 pemerintah dan pemerintah yang telah bekerjasama yang baik. Sehingga semua kegiatan dan kegiatan lomba dapat diselenggarakan, dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palopo berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilestarikan. Itu tadi mempersebarat silaturahnya antara masyarakat yang ada di Kelurahan Pontap. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkelanjutan terus, kalau perlu ya satu kali dalam tiga bulan. Lomba masakan Kapurung menjadi bukti nyata bahwa warisan budaya tetap hidup dan relevan di tengah kemajuan zaman. Acara ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga dan merayakan keanekaragaman budaya Indonesia sambil terus berjalan menuju masa depan yang lebih cerah. Sul Fikri mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.